Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membacakan positif negatif di bulan oktober kira-kira ada hal positif dan negatif apa aja yang akan kau alami di oktober ini kita cocek dulu kartunya lalu kita pilih oke kita lihat disini ya oke berapa dari kalian ya untuk ini pembacaan umum jadi bisa resone bisa dijangka sama sekali ya tolong disesuaikan kalau ingin personal reading atau konsultasi mencurhatkan masalah anda mencari solusi atau cari pencerahan ya atau diramalkan secara pribadi diramalkan energi kalian dalam hal rezeki cinta maupun keuangan terserah atau hal magic sekalipun bisa dibacakan disini ya tanya-tanya dulu tentang harganya kalau cocok siap baru kita lakukan personal readingnya ya oke positif negatif yang akan kamu dapetin di oktober ini saya lihat beberapa dari kalian yang negatif dulu yang kita baca ya ada harapan-harapan kalian yang masih ditunda sehingga kalian disini agak-agak kecewa kalian perlu jeda dulu perlu istirahat dulu healing dulu ya menarik diri dulu untuk memastikan langkah yang akan kalian ambil nanti mungkin kalian perlu bermeditasi atau apa ya jalan-jalan refreshing otak dulu ya siapa tahu disitu ada inspirasi karena kalian harus belajar sesuatu disini ya terhadap hal yang akan kalian hadapi ini ya kalian butuh istirahat dulu dari kebisingan atau kesibukan kesibukan pikiran ya kesibukan ya fisik ya aktivitas ya itu mungkin kalau kalau ada waktu untuk istirahat dulu lah ya ada waktu untuk bermeditasi ya kita harus mengelola nafas ya mengelola diri mengelola hati perasaan ya supaya kita siap ya supaya energi baru masuk ya tercharger dan kita siap menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini dan bisa menuntaskan masalah itu dengan pikiran yang cerah-ceria ya karena kalau galau terus gak bisa dong ya kita gak bisa menyelesaikan masalah jadi saya lihat ada sedikit masalah yang akan kamu hadapi entah itu dalam hal pekerjaan karir atau keuangan apa ya percintaan karir atau keuangan saya lihat memang ada sedikit masalah yang akan kamu hadapi dan ini membuat kamu sedikit apa ya kecewa sedih atau kamu butuh ketenangan aja dulu butuh jeda dulu ya dari kesubukan pikiran ya nah dari pokoknya ringankan energi kamu lah ya supaya kamu balance lagi siimbang lagi ya supaya kamu siap menghadapi masalah-masalah itu ya menuntaskannya juga dengan pikiran yang tenang gitu ya kalau kita lihat dalam segi keuangan saya memang saya lihat ada penundaan ya dan ini membuat kamu perlu berhemat berhemat ya nah itu sisi negatifnya dalam pekerjaan beberapa dari kalian ada argumentasi ada konflik ya atau salah paham di tempat kerja yang membuat kalian harus menarik diri dulu lah ya supaya kalian bisa menyikapi masalah tersebut dengan bijaksana terus kalau dalam apa percintaan saya lihat ada memang ada sedikit masalah dan kamu mungkin perlu keluar ya perlu keluar jalan-jalan dulu hiling-hiling bersama teman dulu ke ya atau kamu jalan sendiri ke mal aja ya jalan keluar aja itu kamu akan dapat petunjuk atau inspirasi yang mungkin bisa membantu masalah kamu ini ya untuk menyelesaikan masalah ini karena kalau kamu tenang diam di rumah otomatis pikiran kamu hanya di situ-situ aja dalam menghadapi masalah yang kamu alami ya dengan keluarga dengan pasangan ya jadi sebaiknya kamu jeda dulu lah dirimu isikan waktu kamu untuk hiling-hiling jalan-jalan cuci mata cuci otak kalau cuci otak berarti cuci hati cuci pikiran cuci perasaan itu berarti spiritualitas ibadah aja sudah cukup dengan ibadah kita dapatkan petunjuk dengan ibadah kita dapatkan ketenangan dengan ibadah kita dapatkan jawaban atas kebingungan kita kegalauan kita dan kalau kita jalan-jalan juga perlu karena mata kita apa yang ditangkap mata kita di luar sana mungkin akan membawa energi baru buat kita energi fresh atau mendatangkan pikiran lain sudut pandang yang lain daripada kebuntuan kita saat ini oke jadi saya lihat kalau hal positif ketika kamu sudah tenang disini terbukalah kesempatan terbukalah pintu rejeki yang akan masuk dari luar sana dari arah mana aja yang masuk ke kantong kamu beberapa dari kalian akan mendapatkan sebuah posisi atau kedudukan atau kemajuan dalam karir kalian yang membuat kalian makin percaya diri yang membuat kalian makin merasa punya power diangkat derajat kamu diangkat kedudukan kamu apapun pekerjaan kamu baik kamu itu pebisnis atau pengusaha atau kamu adalah karyawan atau kamu adalah kepala bidang dan lain-lain sebagainya saya rasa disini kamu akan tetap mendapatkan posisi kenaikan derajat jadi kalau sudah naik derajat berarti rezekimu bertambah ya kebijaksanaan juga ya kedewasaan serta kesejahteraan dalam karir dan finansial gitu kalau dalam hal cinta ya dalam hal cinta saya lihat disini ini beberapa kalian agak kecewa dengan percintaan kalian mungkin beberapa kalian ya udah yang jomblo ya untuk yang jomblo disini beberapa kalian mungkin kecewa dengan perbuatan dia sikap yang egois ya atau mungkin memperlakukanmu tidak sesuai ekspetasi tidak ada komitmen sehingga kamu berusaha untuk ya meninggalkan aja atau kamu ingin move on ya berapa kalian sudah berpisah ya ini sudah jomblo ya kalian udah kecewa banget masih dalam proses move on dan disini ketika kamu jalan-jalan keluar kamu akan bertemu dengan seseorang yang dewasa ya bijaksana orangnya punya posisi karir yang bagus finansial juga seimbang ya dan disini saya lihat kemungkinan ini adalah cinta sejati kamu gitu ya atau cinta terakhir kamu lah berapa kalian yang sudah berpacaran selama ini mungkin kamu mengharapkan komitmen atau ada janji dia yang belum ditepati ini membuat kamu merasa lelah menunggu ya capek menunggu kamu akhirnya mengabaikan kamu lebih menarik diri kamu lebih banyak diam kamu lebih menyerahkan semoga kepada ilahi dan kamu lebih fokus pada karir dan finansial aja nah disini saya lihat dengan kamu begitu value kamu kualitas kamu ya harga diri kamu makin meningkat di mata pasangan kamu dan disini bisa dipastikan bulan oktober ini ada janji yang akan ditepati oleh pasangan kamu ya jadi beberapa kalian sudah memikirkan tentang keseriusan dalam hubungan entah ini akan melanjutkan pernikahan atau diperkenalkan dengan keluarga tetapi yang jelas disini ada kepastian ada sebuah komitmen yang terjadi beberapa kalian yang akan ada koneksi komunikasi 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 yang lumayan intens disini mungkin kemarin kalian ada on off disini setelah lama berdiam diri biarnya capek juga menahan rasa rindunya kepada kamu melihat kamu diam dia semakin greget dia mencari kamu membuka lagi komunikasi dan beberapa kalian di akhir tahun paling lambat itu di desember akan ada pertemuan dengan dia nanti di bulan oktober ini akan ada pembicaraan yang serius untuk pertemuan gitu dan kalau kalian yang sudah berumah tangga saya lihat disini apa ya mungkin sikap pasangan kalian ini membuat kalian agak kecewa dia kurang dewasa kurang iman juga makanya tidak sempurna dalam menunduk menunaikan tanggung jawab atau kewajibannya dan disini kamu lebih banyak tidak mau lagi berdrama tidak mau lagi berargumentasi kamu tidak lagi menanggapinya dengan negatif tapi kamu lebih menanggapinya dengan cara yang positif artinya kamu lebih diam lebih menahan diri untuk bicara menahan diri dari kemarahan walaupun kamu kecewa tapi saya lihat disini kamu lebih lari ke ibadah mendekatkan diri supaya kamu mendapatkan ketenangan dan kedamaian disini perubahan drastis kamu ini membuat dia terpikat lagi sama kamu berapa dari kalian mungkin rumah tangganya lagi ada masalah yang membuat kalian harus break dulu tapi kamu disini menanggapinya dengan tenang doa aja yang penting kamu disini fokus sama karir fokus sama anak-anak keluarga yang penting sehat walafiat kamu lebih banyak meditasi banyak healing banyak bersyukur banyak nyibur diri self-love self-care dan mencari jati diri serta kamu selain meningkatkan spiritualitas kamu lebih memikirkan tentang masa depan anak-anak yang sedipanmu sendiri untuk masa tua masa tua nanti gimana saya bisa terus bisa menanggulangi hidup saya dan anak-anak gitu kan tanpa harus bergantung kepada pasangan disini saya lihat ada kemungkinan kamu akan mendapatkan rezeki yang selalu mengalir di dirimu di kantongmu sehingga ada harapan-harapan ingin beli sesuatu ingin jalan-jalan atau ingin membayar hutang menepati janji hutang itu saya rasa akan terwujudkan seperti itu oke jadi tetap bersabar tetap menjaga ibadah supaya kalian selalu berada di jalur yang positif karena kalau kita selalu positif kita selalu sabar tawakal ikhtiar otomatis yang maha kuasa akan menyayangi kita dan satu persatu keinginan-keinginan kita tadi itu dua-dua kita itu akan terjawab seperti itu kita cek untuk inisial kalian yang resonate disini oke ini ada huruf R huruf N B X K Ki L H A S C F G O ini nama kota nama tempat tinggal atau nama orang nama kamu nama dia juga bisa ini inisial saja tapi bisa menunjukkan keakuratan untuk nama tempat nama orang nama kota ya oke bentar ini gimana nih K R N B X K F C S A H L G O Y Z V E W U dan T oke di screenshot ya dan di zoom oke kita masuk ke tanggal lahir dan usia kalian yang bakal mendapatkan harapan-harapan kalian terwujud ini ya tanggal lahir dan usia ada 37 ada 4 28 70 64 36 50 65 63 38 49 61 15 52 5 62 85 43 31 2 3 4 46 60 19 16 55 12 54 10 dan 47 oke kemudian jodiak yang terkoneksi itu dia yang terkoneksi Sagittarius Capricorn Virgo Cancer Libra Aquarius Pisces Taurus Scorpio Leo dan Aries oke demikian pembacaan saya jangan lupa dibaik-baikin kepada sesama judiak atau judiak lain siapa tahu pasangan saudara atau temannya memiliki judiak yang sama denganmu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati